Sistem rudal permukaan ke udara Aster 1530 beserta peluncur vertikal DCNS Silver A43 akan menjadi salah satu persenjataan kapal pelang PPA untuk memodernisasi teknik angkatan laut. Kapal patroli berukuran cukup besar ini akan direncanakan tiba di Indonesia kurun bulan Agustus sampai September 2024 sebanyak 2 unit. Rudal ini dirancang untuk menghadapi ancaman pesawat tempur, helikopter, pesawat tanpa wak, rudal jelajah hingga rudal antikapal yang terbang rendah dan memiliki kemampuan siluman, manufabilitas, kecepatan serta daya tembak tinggi. Jika rencana ini terrealisasi, Indonesia akan menjadi operator kedua dari Aster 1530 di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura. Rudal Aster tersebut memiliki kemampuan siluman, manufabilitas, kecepatan, dan daya tembak yang tinggi, bahkan dapat beropasi dalam segala juata dan kondisi lingkungan. Rudal Aster 15 merupakan bagian dari keluarga rudal Aster yang juga mencakup rudal Aster 30 yang memiliki jangkauan lebih jauh. Rudal Aster 15 dan 30 memiliki desain dan teknologi yang sama, tetapi berbeda dalam ukuran, berat, dan jangkauan. Rudal Aster 15 merupakan jenis rudal pertahanan udara jarak pendek yang mampu mencapai jarak sekitar 15-30 km. Sementara itu, rudal varian Aster 30 dikategorikan sebagai rudal pertahanan jarak menengah dengan memiliki daya jangkauan sekitar 150-200 km. Secara keseluruhan, rudal Aster 15 dan rudal Aster 30 memiliki bentuk yang cukup mirip, namun rudal Aster 30 memiliki huru-kenan yang lebih panjang dibanding dengan Aster 15. Rudal Aster 15 dan 30 sendiri juga memiliki varian pertahanan berbasis jarak yang dikenal dengan Surface to Air Medium Range Land Base. Varian pertahanan jarak ini dipasangkan di atas truk peluncur berpenggerak rudal 8x8 atau 10x10.